Kalau yang melaksanakan KLB dibilang perampok, salah. Karena dalam anggaran dasar sebutkan, boleh KLB. Tetapi kalau ada orang luar yang masuk dibilang perampok, ya sah-sah saja. Itu kado-kado yang ingin berubah kasa. KLB itu sah sesuai dengan ADRT-nya, sah. Nah, sesuai dengan anggaran dasar juga memperkenankan. Bahwa kalau menang itu adalah kompetisi. Nggak perlu dibilang perampok. Itu, kawan-kawan kita nih, ada kawan-kawan yang pernah berjuang semua. Joni Alun itu bersama saya pertama kali yang mengawal SBI. SBI itu diperlukan Pak Joni Alun seperti bewa lho. Kalau AHI saya nggak kenal, saya nggak undang. Oh, nggak kenal? Dengan AHI nggak kenal? Nggak kenal. Selama dia saya mimpin partai, saya nggak pernah ketemu. Hampir nggak pernah ketemu. Salon wakil presiden insya Allah lho. Masa nggak kenal? SBI biasa aja. Waktu saya nikah ke Nana, saya undang. Nggak hadir, yaudah nggak apa-apa. Saya undang kok. Nggak hadir, tapi kan. Nggak hadir, nggak apa-apa. Tapi beliau tidak ada yang disalir sedikitpun. Perlakuan mereka seperti itu ke Bang Marjungi, nggak ada sedikitpun yang disalir. Saya itu nggak ada niat untuk menyampaikan gitu. Tapi ya kemarahan itulah. Menimbulkan keluar kalimat itu. Dan otomatis, perasaan, langsung dipecat aja. Ya, nggak apa-apa. Menecat anak-anak muda, anak-anak kecil gitu, ya nggak apa-apa. Ini kan dipecat berarti kan. Yang dipecat kan AHI. Orang yang baru masuk, langsung ketua umum, nggak tahu sejarah. SB juga mungkin nutupi sejarahnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Sejarah yang baru saja kita bicarakan soal. Suatu saat ya, Allah itu pasti akan membalikkan itu semua. Siapa yang diakinkan? Saya sepakat itu. Nggak ada kezuliman itu berlangsung selamanya. Saya yakin ya. Pak SBY itu seperti... Ini saksi saja. Pak SBY bilang begitu. Beliau, Pak SBY bilang ke Bang Marzuki Ali. Bahwa di pertemuan itu yang beliau ungkap di Anwar Waisal Ancensor itu. Saya udahlah. Ini partai sudah diambil, ya sudah lah. Saya nggak mikirlah. Walaupun saya masih anggota, ya. Tidak dipecat. Nah, begitu ada yang fitah-fitah, saya minta luruskan. Saya bebay, lho. Saya, nggak ada, saya bicara di luar. Tapi nggak pernah direspon. Nah, disitulah mulai muncul, apa yang namanya, emosia. Manusia itu ada batas, apa, kemampuan menahan emosi, ya. Saya lihat batasnya sangat luas, ya. Ya, ALB, saya berikan. Nah, ini, ini seru, nih. Kenapa jadi, kenapa sampai ALB, Pak? Nanti kalau saya diamanahkan, Pak Marjuki kebantu kabinet. Kalau nanti belum dapat amanah, kita sama-sama bangun partai. Itu kalimatnya. Saya tidak, tambah, tidak kurangi kalimat itu. Saya ini orangnya memegang janji, loh. Walaupun tidak saya catat, tapi direkam di otak ini. Banyak yang tidak ada. Kadang-kadang Tuhan melancarkan perbuatan yang tidak baik. Saya percaya aja. Ya, orang profesor, loh, ya. Saya itu percaya aja dengan takdir, lah. Udah, itu aja. Ini profesor, loh, bicara, loh. Pak SBY, itu komunikasinya seburuk itu. Ya, iya, itu terjadi. Tapi saya nggak peduli. Karena memang kebenaran itu tak kebenaran. Saya sampai, kan nanti kita bertanggung jawabannya kepada Allah. Saya bilang, itu aja. Siapa yang berjanji, siapa yang ingkar janji. Saya boleh kalah, saya boleh dizolimi. Tetapi janji itu akan saya tagih. 2 tokoh ini cerita kenapa mereka dibuang SBY. Ternyata, begini kelakuan asli Pepo dan anaknya. Pak SBY, itu komunikasinya seburuk itu. Ya, iya, itu terjadi, sih. Ketua DPR, kader yang menurut saya berdarah-darah sejauh awal itu diabaikan seperti itu. Itu faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Saya nggak tahu, ya, apa, kenapa. Saya nggak ngerti. Saya kan sakit hati juga lama-lama. Saya minta, apa, dikelirkan ke Pak SBY. Pak, saya WA, nggak dijawab. Saya WA, nggak dijawab. Kalau saya kayak orang dibuang, gitu. Itu agak diri, ya. Saya kayaknya sejarahnya itu nggak menipsannya. Bukannya orang yang tidak berjasa, ya. Yang membesarkan partai dari nol. Tapi kok nggak dijawab. Nggak dijawab. Lepaskan jabatan kan Desember 2003, kan. Iya, betul. Pada saat ada kalimat Pak Taufik Imas, kan. Yang viral itu. Jenderal apa? Sengeng. Apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Abis itulah, kita minta mundur. Ya, baru full di partai. Bisa cerita, Pak? Bisa nyasar dunia politik itu awalnya gimana? Awalnya ke, sebetulnya partai demoral, itu gimana? Nah, di sini kan lagi moncar kemana-mana. Iya. Iya, kan. Gara-gara itu, si Kea juga berkejolak. Apakah ini salah satu yang dikhawatirkan kemudian terjadinya KLB itu? Bahwa anak-anak, word and word, anak-anak jadi utopartai, jadinya seperti ini. Bener nggak sih? Ya, sebetulnya banyak hal yang menakutkan editor terjadi. Setelah saya masuk, kecewaan dari kader. Dan banyak kader yang takut sih. Mereka tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat. Jadi luar biasa otoritariannya, kepemimpinan yang sangat otoriter, yang diperlakukan oleh Pak Haye ya, mungkin, ya karena apa ya, mungkin pangkat itu akan menunjukkan karakter. Karena kalau dia jenderal, kalau dia jenderal, pasti dia lebih soft, bijak, mungkin itu langsung hantam aja, hajar saja. Pak Mayor ini. Kader-kader yang berseberangan hantam. Yang memusuh. Gak perlu diklarifikasi. Saya saja tidak ada klarifikasi, apa dipanggil, kenapa, langsung keluargan eskap mengecatat. Itulah, apakah kita akan punya pemimpin seperti itu, itu aja pertanyaan saya. Silahkan aja kalau masyarakat kita ingin seperti itu. Mas Joprai bertemu dengan Darmizal MS dan Marzuki Ali. Dua orang yang membesarkan Partai Demokrat sejak berdiri. Dua orang yang memiliki andil besar sehingga Partai Demokrat pernah bisa mencapai lebih dari 20% suara nasional. Sejarah itu memang harus disampaikan. Karena sejarah itu bisa menginspirasi anak-anak kita, jadi penerus kita. Jangan sejarah itu ditutupi. Nah ini kebanyakan kita itu, sejarah itu selalu ditutupi oleh para penerusnya. Nah ini yang saya lihat, bahwa saya masuk ke Demokrat itu bukan karena keinginan langsung, tapi sebenarnya hanya sebagai profesional yang memberikan pelatihan. Dan waktu itulah kemudian saya ikut dihadirkan di CKS. Oh, ini awal mulanya nih. Jadi ketika pertama kali presentasi tadi Pak, SBI belum ada ya, 2003 ya? Iya, 2003. Belum ada ya? Ada, tapi hadir. Hadir juga. Tapi tidak menyatakan diri masuk Partai belum-belum. Belum ya waktu itu ya? Ini masih beneran orang Partai yang hadir ya? Iya. Dan melepaskan jabatan kan Desember 2003 kan? Iya betul. Pada saat ada kalimat Pak Taufik Imas kan? Yang jenderal viral itu. Jenderal apa? Jenderal apa? Jenderal apa? Jenderal apa? Kanak-kanak-kanak-kanak. Ya, abis itulah kita minta mundur, ya baru full di Partai. Jadi ini pengalaman ya, bagaimana jabatan itu tidak serta-merta, artinya melalui proses perjalanan dan perjuangan. Iya. Jadi salah benar kalau saya dianggap, wah sudah nih mati. Salah banget ya? Salah banget ya? Salah benar. Salah-salah ya? Salah banget. Sangat salah. Sangat salah. Apakah ini salah satu yang akan dikhawatirkan kemudian terjadinya KLB? Itu bahwa anak-anak buat anak-anak jadi ketua partai. Jadinya seperti ini. Benar sih ya? Banyak hal yang kenapa kayak gitu terjadi setelah saya masuk kekecewaan dari tadi dan banyak kader yang takut. Mereka tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat. Kan ini salah yang kami dengarkan mungkin ya, mungkin ini dikoreksi nggak masalah. Maksudnya kalau sekarang Pak Bang Mancugia, Bang Kita ini sudah nggak di dalam tapi di luar. Apa yang dibangun dengan katanya dulu, ya wajar dulu dia udah jadi ketua DPR katanya gitu. Kalau saya lihat ini, wah ketua DPR aja kurang kayaknya sih. Saya sering nyampaikan ke teman-teman, dalam berpartai, berpolitik, semua kita sebenarnya tidak perlu ada yang orang yang dilebihkan. Semuanya ada pejuang. Pada saat menang, ada yang jadi presiden, ketua DPR, yang jadi menteri. Jangan soalnya yang jadi menteri, aku kasih kau. Iya, itu berlebihan seperti itu ya. Jadi ada yang jadi menteri, kan aja sebaik sebagai presiden. Jadi memang ada pepatah itu. Setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Ketika Partai Demokrat beliau pimpin, maka eranya Partai Demokrat itu berjaya. Dari 7 persen menjadi 20,6 persen. Itu kan suatu luar biasa, luar biasa banget. Dan sampai hari ini belum ada ya? Anggota Parlemen dari satu partai yang jumlahnya mengalahkan jumlah anggota Partai Demokrat pada saat itu. Iya, jumlahnya. Fenomenal. Bukan sekarang belum, kan di saat ini ya. Saat ini pun belum sebanyak itu. Betul. Ya ini sejarahnya. Nah bagi yang nggak tahu, nggak mau tahu, nggak apa-apa sih. Tapi saya sampaikan, kenapa? Ini untuk anak saya apanya nggak? Menyampaikan pada anak saya lho. Bapak kamu berjuangnya nggak senyur lho? Jadi gini bukannya karena dapet hadiah, tapi karena memang ikut berjuang dan berkorban. Berkorbannya apa? Berhenti sebagai direktur. Di awal yang sudah mapan tadi. Padahal partai ini belum jelas. Lho Partai Pak itu. Ini resiko lho ya. Partai belum jelas. Siapa yang mau berani masuk? Kan ada seorang ketua partai, betul komisaris kami ya, ya direktur komisaris bilang, eh Pak Merdukir, ngapain masuk partainya, nggak ada apa-apainya. Waktu itu dibilang partai nggak ada apa-apainya. Masih baru, udah masuk, Golkar aja katanya. Masih ada orang, masih itu kok, Pak Abu Furin Taif, federal kan, dia seru setu ketua di bawah-awak Tanjung, komisaris saya dulu. Dia bilang begitu saya. Oh ya orang partai aja bilang begitu? Dia bilang begitu. Senih ya. Orang-orangnya Akbar Tanjung kan bilang ke saya, kenapa masuk ke Demokrat Partai, nggak ada apa-apainya baru bangun. Kita tangan? Iya. Main-main aja lah. Main-main aja hasilnya begitu. Gimana kalau saya cerita kan, jadi kalau banyak nggak tahu, saya nikmatin ketua DPR, saya bilang nggak di mati saya ketua DPR. Saya ketua DPR apa yang saya nikmatin? Saya memang ya, ada kehormatan. Iya. Di balik itu, saya bertanggung jawab dengan masyarakat. Iya. Saya harus menerima usulan, masukan dari masyarakat, saya harus menjelaskan pada masyarakat. Dan lima tahun itu saya kerja. Iya. Jangan ada saya menikmati, kata orang menikmati jabatan. Memang ada penghormatan sebagai ketua DPR, tetapi dalam hal tugas, tanggung jawab. Itu dulu usah lagi. Saya sepakat ya soal bahwa sejarah memang harus disampaikan. Kalau ada yang menyampaikan dari itu tidak suai fakta, itu urusan dia ya. Silahkan aja. Silahkan aja. Tapi bahwa ketika figur atau pembuat sejarah itu ada yang harus disampaikan. Nah, saya minta disampaikan juga nih. Kenapa kemudian sekarang berseberangan dengan apa yang dibangun dengan luar biasa gitu? Ya, sebetulnya ada janji yang terabaikan sih. Itu aja. ada janji yang terabaikan. Saya itu orangnya komit ya dengan perjuangan. Jadi kalau dalam perjuangan kita komit dan itu saya pegang. sampai kapanpun saya pegang. Nah, mana kalau janji itu tidak dipenuhi, saya kritik. Saya sampaikan. Saya baik-baik sampaikan tertulis. Tapi Pak SBI baik-baik. Saya secara pribadi nggak ada apa-apa. Tapi karena ada janji yang tidak penuhi, saya buat surat, saya tulis, saya kirim melalui prob barok, prob sampaikan ke Pak SBI, ini kritik saya. Saya nggak, kritik terbuka. Jadi nggak sampaikan apa ya. Dan elegan menurut saya. Ya, itu kita sebagai kader yang pesan itu ya. Lalu? Nah, tetapi karena sering ditipna, seolah-olah mendongkel, melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mengeliminasi dari SBI dan sebagainya. Saya kan sakit hati juga lama-lama. Saya minta apa, dikelirkan ke Pak SBI. Pak, saya WA, nggak dijawab. Saya WA, nggak dijawab. Kalau saya ingat orang dibuang gitu. Disolah-olah diri ya. Saya sih, sejarahnya itu nggak, nggak menip, saya ini bukannya orang yang tidak berjasa ya dalam mesarkan partai dari nol. Tapi kalau nggak dijawab, nggak diambil. Saya hanya minta luruskan saja. Orang-orang memfitnah ini tolong ditegur. saya bilang, tolong diingatkan. Tapi nggak diperhatikan. Kan, apa nggak marah? Pak SBI itu komunikasinya seburuk itu. Ya, iya itu terjadi. Tapi saya nggak peduli. Karena sebenarnya kebenaran itu tetap kebenaran. Saya sampaikan, nanti kita bertanggapannya kepada Allah. Saya bilang, itu aja. Siapa yang berjanji, siapa yang ingat-janji. Saya boleh kalah. Saya boleh digolim, tetapi janji itu akan saya tagih. Saya sampaikan begitu. Itu seperti acara begini juga. Saya sampaikan. Ini luar biasa ya. Saya merinding. Ternyata tidak seperti yang kebanyakan orang. Kebanyakan orang, apalagi adik-adik kita, usia-sia. Sekarangnya sejauh lebih banyak usia adik-adik kita. Mereka kan tahu tentang-tentang saya. Saya itu kasihan, adang-adang. Harusnya disampaikan lah. Ya jangan di, apa, di seolah-olah di kompori, oh disuruh serang, tapi saya diserangkan. Iya. Kalau orang tidak terimotasi, apa. Emangnya kamu, masuk partai, mencari sesuatu. Saya bilang, saya ini masuk partai, berjuang loh, dengan pengorbanan. Iya. Bukan hanya jabatan, bukan hanya waktu, tapi uang juga. Dan bukan mencari, tapi direkrut, diajak karena memang sudah. Ada deal loh. Bukannya diajak tanpa deal. Oh. Ada deal loh. Ada kesepakatan. Ada. Jadi dealnya itu jelas, akan membangun partai modern. Bukan partai dinasti. Seperti. Nah, itu kan. Ada deal, sebut saja ya, apa ya, kesepakatan. Dan disaksikan oleh al-Mahkum Kurdi Mustafa. Sayang beliau meninggal. Problemnya disitu, banyak saksi-saksi, fakta atas peristiwa-peristiwa besar itu. Saya tidak perlu saksi manusia lah. Kalau memang tidak menganggungin, kita sama-sama bermubahalah. Gampang, kan? Ini hal yang bosim. Saya orang-orang yang beragama, saya sanggup bersumpah. Kalau tidak ada janji, saya sanggup bersumpah. Ada nggak janji itu? Kan, gampang, kan? Itu satu sisi. Saya juga sepakat kalau itu dilaksanakan. Tapi, itu memang saksinya sudah wafat. Sudah wafat. Ya, Pak Dori, kan. Kenapa selalu begitu ya? Mohon maafin ya. Gampang, beri bersedikit ya. Kok sejarah-sejarah Partai Demokrat ini selalu dihiasi dengan, mohon maafin, berbarengan ya. Kita kan tidak menuduh apa-apa. Berbarengan. Jadi, sebenarnya, koreksi abang terhadap Partai Demokrat itu apa saja sih? Partai Demokrat yang, Pak SBI ini apa sih? Ya, waktu itu kan, sesuai dengan komitmennya, akan membangun Partai Moderat. Satu, Partai Moderat. Partai yang bukan dikelola berdasarkan dinasti. Ya, kalau kita lihat sekarang itu kan, itu kalimatnya. Nanti, itu ada kalimatnya. Nanti, kalau saya diamanahkan, Pak Mariuki ikut bantukan binat. Ya. Kalau nanti belum dapat amanah, kita sama-sama bangun partai. Itu kalimatnya. Saya tidak, tambah tidak kurangi kalimat itu. Saya ini orangnya, memegang janji, walaupun tidak saya catat, tapi direkam di otak ini. ALB! Saya berikan. Ini, ini seru ini. Kenapa jadi, kenapa sampai ALB, Pak? Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak terlibat. Beliau nggak tahu lho. Saya nggak terlibat, saya nggak pernah diajak rampan, saya tidak pernah diinformasikan. Pokoknya nggak ikutan KLB lah, sejauh. Termasuk anak angkat saya, ikutan di sana, saya juga nggak tahu. Mungkin karena dia ada di sana, dianggap saya tahu. Oh, ya. Saya nggak tahu. Ada berita, KLB, saya di, di apa, di Metsos bilang, saya ikut KLB. Padahal lagi di seluruh jauh, Pak. Ya, gitu. Saya udahlah. Ini partai sudah diambil, ya, sudahlah. Saya nggak mikir lah. Nah, walaupun saya masih anggota, ya, ya. Tidak dipecah. Nah, begitu ada yang fitnah-fitnah, saya minta luruskan. Iya. Saya bebay lho. Iya, iya. Saya, nggak ada, saya bicara di luar. Tapi nggak pernah direspon. Di situ lah, mulai muncul, apa yang namanya, manusia. Iya. Manusia itu ada batas, apa, maku-maku, maku-makuan menahan emosi, ya. Saya lihat batasnya sangat luas, ya. Iya. Lihat tadi, ada lupa, kalimat apa tadi? Oh, iya. Kalimannya apa, Pak? Ini yang boleh diungkap lagi. Iya, boleh. Di Akbar Paisal Ancentral diungkap di sini. Iya, saya itu nggak enak lho. Nanti ini, ini sudah sengaja mengungkapkan. Kalau itu, tidak sengaja. Ini sekarang sengaja. Kalau sengaja itu, etikanya nggak bagus lah. Nanti, nggak bagus juga. Saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, nggak ada niat untuk menyampaikan gitu. Tapi, kemarahan itulah, menimbulkan keluar kalimat itu, dan otomatis, perasaan langsung dipecat aja. nggak apa-apa. Menecat anak-anak muda, anak-anak kecil, itu nggak apa-apa. Ini kan dipecat berarti kan? Yang menecat kan, ah, iya. Orang yang baru masuk, langsung ketua umum, nggak tahu sejarah, SB juga mungkin nutupi sejarahnya, ya sudah, nggak apa-apa. Sejarah yang baru saja kita bicarakan soal, suatu saat ya, Allah itu pasti akan membalikkan itu semua. Saya punya yakinan. Saya sepakat itu. Nggak ada kezuliman itu, berlangsung selamanya. Saya yakin ya. Tapi, beliau tidak ada, nggak ada yang di sali sedikitpun. Saya ada. Perlakuan, mereka seperti itu ke Bang Marjungi, nggak ada sedikitpun yang di sali. Iya, saya anggap takdirah aja sih. Luar biasa. Saya nggak pernah merasa dendam, saya ada SB biasa aja. Waktu saya nikahkan anak, saya undang. Nggak hadir, yaudah, nggak apa-apa. Saya undang kok. Nggak hadir, tapi kan. Nggak hadir, nggak apa-apa. Tapi, Ibas kiri bunga. Kalau HAYI, saya nggak kenal. Saya nggak undang. Oh, dengan HAYI, nggak kenal? Nggak kenal. Selama dia, saya mimpin partai, saya udah nggak pernah ketemu. Hampir nggak pernah ketemu. Calon Wakil Presiden, Insya Allah, lu. Masa nggak kenal. Lu, waktu, kenal itu kan seperti ini, ngobrol. Saya nggak pernah ngobrol. Ajarin om, nggak pernah begitu. Nggak apa-apa. Pinteran dia lah dari saya. Saya kan orang nggak pintar-pinteran amat. Ini, makin merendu. Makin merendu. Gara-gara itu, Cikias juga, apa namanya, berkejolak. Apakah ini salah satu yang dikhawatirkan kemudian terjadinya KLB itu? Bahwa anak-anak, buat yang buat anak-anak jadi dua partai, jadinya seperti ini. Bener ya, ya sebetulnya, banyak hal yang kenapa kayak gitu terjadi. Setelah saya masuk ya, kecewaan dari kader. Dan banyak kader yang takut sih. Mereka tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat. Jadi, luar biasa otoritariannya ya, kepemimpinan yang sangat otoriter, yang diperlakukan oleh apa, HAY ya, mungkin, ya karena apa ya, mungkin pangkat itu akan menunjukkan karakternya. Karena kalau dia jenderal, pangkat menunjukkan karakter. Kalau dia jenderal, pasti dia lebih soft, bijak, lebih bijak. Mungkin itu langsung hantam aja, hajar saja. Kader-kader ini, kader-kader yang berseberangan, hantam. Dia kebusu. Itu saja. Tidak perlu diklarifikasi. Itu saja. Saya saja tidak ada klarifikasi apa dipanggil, kenapa, langsung keluarganya suka pemecahkan. Itulah. Apakah kita akan punya pemimpin seperti itu? Itu saja pertanyaan saya. Silahkan aja kalau masyarakat kita ingin seperti itu. Tidak ada masalah bagi saya. Saya kan pilihan rakyat ya. Tapi ini saya ungkapkan. Kenapa? Saya mengalami korban. Ya, saya tidak menganggap korban, tapi saya mengalami. Merasakan. Merasakan. Saya saja yang enggak korban ikut merasakan. Itu saja sih. Kalau dalam hukum itu, saksi itu yang mengalami, yang melihat, yang merasakan. Lengkap sudah. Saksi mahkota namanya, Pak. Itu saja sih. Saya hanya itu saja. Ya, sayang sih ya. Seharusnya lebih soft ya. Kenapa? Ini kan kader senior kita, orang yang telah berjuang sama-sama dengan ayah saya. Ya. Ya, kalau kita panggil dulu, kita bicara dulu. Kan begitu. Sangat baik ya. Apalagi, setelah yang saya lakukan. Ya, saya enggak berbuat jahat. Ya. Hanya terpleset satu lidah saja waktu itu. Ya, yang tidak pantas. saya inginan. Ya, memang enggak pantas ya. Suatu itu saya buka, saya akui. Tapi ya, sudah kejadian. Saya juga berargumentasi kejadian itu karena memang ya saya terlalu banyak. Di kecewakan. Hasil penumpukan mengecewakan yang luar biasa. itulah yang tak terjadi. Ya, harusnya ada komunikasi. Iya. Jadi, itulah mendewasakan kita. Mendewasakan dia untuk menjadi seorang pengimpin. Kalau begitu, enggak akan pernah dewasa. Ya, gini, ini hanya ambisi. Bersalah ambisi saja. Ambisi, tapi korbannya banyak sekali. Ya, biasa itu. Kalau seorang sudah menjabat terlalu lama, pengen tetap mempertahankan menjabatannya dengan berbagai cala, ini hanya ambisi saja. Ya, mudah-mudahan ada kesadaran. Itu harapan saya. Sebenarnya saya enggak ada kepentingan. Tapi ini yang nyangkut pemilu ya. Kita juga tahulah partai ini gimana, ini gimana, kepemimpinan gimana. Semua partai harusnya kita bedah. Iya. Semua partai, kepemimpinan partai kita bedah. Jadi kita, karena saya tahunya di demokrasi, saya besar di demokrasi, saya besar di demokrasi, saya hanya bisa cerita tentang demokrasi. Siapapun yang tahu tentang gongkar, ayo cerita tentang gongkar. Tentang, kita cerita masyarakat ngerti apa yang akan dipilih nanti betul-betul ada pilihan yang berdasarkan rasionalitas. Tidak hanya karena mempersepsi, dengan apa, dengan tampilan, dengan narasi, yang semuanya kadang-kadang kita katakan busit ya semuanya. Pembohongan semuanya. Bahan-hanak cerita semua. Kadang-kadang demokrasi, apa yang bisa cari demokrasi? KAB bilang, merampok partai. Yang merampok siapa sebenarnya? Itu didengungkan. Tidak tahu saya ditujukan ke satu dua orang atau seluruhnya. Kalau yang melaksanakan KAB dibilang perampok, salah. Karena dalam anggaran dasar sebutkan, boleh KAB. Tetapi kalau ada orang luar yang masuk dibilang perampok, ya sah-sah saja. Jadi kadang-kadang yang ingin berubah khas, sesuai dengan ADRT-nya sah. sesuai dengan dasar juga memperkenankan bahwa kalah menang itu adalah kompetisi. Tidak perlu dibilang perampok. Itu. Kawan-kawan kita nih, ada kawan-kawan yang pernah berjuang semua. Joni Alun itu bersama saya pertama kali yang mengawal SBE. SBE itu diperlukan Pak Joni Alun seperti bewa loh. Saya ingat waktu kampanye di Bali, jalan ke arah itu ada lumpur dia angkat batu untuk jalannya SBE. Untuk memberi jalan supaya tidak becek. Tidak becek. Itu luar biasa Joni Alun. Itu dah. Luar biasa. Level totalitas. Itu. Karena Joni Alun sudah di... 2004 loh. Saya nyaksikan diri. Dia beli batu itu, dia angkut sendiri, dia pasang untuk jalannya SBE. Kenapa pikiran ini dewa yang akan jalanin. Sampai begitu penikiran Joni Alun. Saya... Itu pun di PAW. Ya, karena di PAW. Ya, karena komunikasi yang buntu ya. Harusnya seperti mereka ini Joni Alun yang pejuang. Sejauh. Anjak bicara. Ada hal yang berbeda. Itulah demokrasi. Masih mudah itu sih kemutusin ya. Kan demokrasi itu kan ada perbedaan pandangan. Ada, kalau Rocky Grum bilang, ada pertempuran, pertengkaran pikiran. Jangan istilahnya itu dia satu arah. Itu bukan pertengkaran pikiran. Saya bukannya ini, saya melihat ini, kok ini yang diarahkan ini. Jatuhnya doktrin. Jatuhnya doktrin gitu. Dia lahirkan pertengkaran di internal. Pikiran yang kita kedepankan. Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Iya, arogansi itu tadi. Kasian loh Joni Alun. Dia sama-sama saya loh. Iya, saya lihat. Dihabisi begitu saja. Kenapa? Ya, karena kebuntuhan komunikasi. Partai itu kan adalah miniatur negara. Miniatur negara. Jadi, kalau dipilih miniatur yang akan menyulitkan kehidupan mereka nanti kan saya. Maka perlu referensi ini bagi mereka sebagai guidingnya. Saya pikir ini salah satu bicaraan berkualitas selama podcast ini on air. Dan tentu sebagai closing statement saya minta Bang MA untuk memberikan sedikit wajangan kepada anak muda yang sekarang menonton dan ingin berkari di dunia politik. Apa yang harus dihindari? Iya, kelompok milenial ini kadang-kadang memilih itu secara gampang yang tampilan di depan. Maka saya mengajak dan saya sampaikan di kampus-kampus. Saya hadir di kampus-kampus. mari kita memilih secara cerdas. Cerdas itu berdasarkan analisis rasionalitas sebagai akademisi sebagai intelektual sebagai orang yang terdiri tidak mengikuti apa yang ditampilkan saja di permukaan. Harus di bedah. Misalnya ada partai di bedah partai itu siapa pemimpinnya? Bagaimana perjalanan karirnya? Siapa dia sebenarnya? Harus di bedah. Nah dengan itu kita akan memilih secara tepat orang yang akan memimpin negeri ini. Partai yang akan berkuasa negeri ini. Jangan karena jumpa lita karena iklan karena apa dan sebagainya. Kita dibawa kepada satu tempat yang kita tidak tahu. Nah inilah kecerdasan politiknya yang harus kita bangun kepada anak-anak kita khususnya calon-calon pemilih yang muda yang akan memilih pada tahun 2024 ini supaya negara ini berubah menjadi baik. Kalau tidak jangan harapkan bangsa ini akan menjadi baik karena pemimpinnya yang tidak baik. Negara ini akan rusak. luar biasa yang negara akan baik kalau partainya baik partainya baik kalau pengurus yang juga orang-orang yang baik. Baik. Terima kasih. Bang Marsmiari yang punya luar biasa kasih tetap selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.